Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasi. Di Indonesia hari ini. Ya Robert dan juga pemirsa, hari ini Polda Metro Jaya menyelenggarakan gerakan Ayo pakai masker. Dan ini juga menjadi gerakan simbolis penyerahan masker secara serentak di seluruh Indonesia. Selain itu ini juga menjadi ajang kampanye untuk melakukan jaga jarak dan juga menerapkan protokol kesehatan secara disiplin lebih lanjut. Tidak hanya di DKI Jakarta namun juga di seluruh Indonesia. Hari ini ada penyerahan simbolik sebanyak 5 juta masker yang dibagikan kepada masyarakat yang berada di kawasan Polda Metro Jaya. Termasuk di dalamnya Jakarta, Tanggerang dan juga Depok serta Bekasi. Selain itu juga diselenggarakan pula gerakan secara virtual, secara serempak di sejumlah, maksud saya di seluruh Polda dan juga Polres yang ada di seluruh Indonesia. Tadi sempat disampaikan juga oleh Wakapolri, yakni ada totalnya 34.350.000 masker yang diserahkan untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran untuk menegakkan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan. Selain itu disini juga tadi hadir pula sejumlah tokoh masyarakat, tidak hanya tokoh agama Islam saja namun juga lintas agama, baik Katolik, Hindu, Buddha. Dan ini juga menjadi salah satu ajakan bagi masyarakat dari berbagai kalangan masyarakat untuk bersama-sama menegakkan disiplin protokol kesehatan khususnya pakai masker. Dan tadi juga ada pula hadir Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erik Thohir, dan juga beserta jajaran Forkopimda dari berbagai daerah. Dan juga ada Kepala Satgas, Doni Monardo, dan juga ada Ketua KPU, Arief Budiman, juga turut hadir dalam gerakan simbolis kali ini. Dan hal ini terkait dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang juga diimbau pula kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan di samping secara aktif ikut dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang. Robert. Pak, yang siapa pesan disampaikan oleh Wakapori terkait dengan gerakan ini? Ya Robert, terkait dengan gerakan ini, ini merupakan gerakan operasi justisi yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya dan juga bersama-sama dengan jajaran Forkopimda dan juga Komisi Penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia dalam rangka untuk menegakkan disiplin masyarakat untuk menggunakan masker dan juga menerapkan protokol kesehatan. Ini tidak hanya dilakukan dalam ranah pusat saja atau pemerintah daerah saja, namun diimbaukan kepada masyarakat, bahkan di tahap kelurahan dan juga desa harus menerapkan protokol kesehatan khususnya menggunakan masker. Dan coba berikut kita dengarkan pesan yang disampaikan oleh Erick Thohir selaku Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19. Kesehatan yang menjadi utama, ekonomi mengiringi. Kalau PSBB dijalankan tentu pemerintah pusat yang mendukung pemerintah daerah, karena pemerintah daerah kan yang tahu secara detailnya. Tetapi pemerintah pusat tidak hanya diam, karena itu kami dari komite melakukan juga operasi justisi dalam arti penegakan, pendisiplinan sesuai dengan IMPRES 06. Dan ini juga tidak hanya menakuti-nakuti, tapi kita memberikan solusi. Bahwa OTG itu harus nanti diisolasi, kalau di Jakarta di Wisma Atlet, kalau di tempat lain nanti dicarikan tempat, supaya tadi mengurangi beban daripada rumah sakit. Nah tadi juga Waka Polri sempat menyatakan bahwa tindakan pendisiplinan ini bukanlah menjadi tindakan represif kepada masyarakat. Namun ini menjadi imbauan agar masyarakat lebih berhati-hati dan juga lebih disiplin, terutama dalam menggunakan masker. Dan selain itu juga ada pula upaya untuk menangani bagaimana perkembangan dari OTG atau orang tanpa gejala yang terkonfirmasi positif COVID-19 tidak hanya di Jakarta, namun juga di seluruh Indonesia. Ini akan menjadi salah satu fokus yang diatur oleh Komite Penanganan COVID-19 karena dalam upaya penanganan dan juga pengendalian penyebaran COVID-19, OTG juga menjadi besar peranannya di hari-hari terakhir ini. Dan selain itu Anies Baswedan, tadi Gubernur DKI Jakarta, juga hadir dalam acara penyerahan masker ini, juga mengimbau agar tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab besar dalam menangani penyebaran COVID-19 ini, namun juga masyarakat harus mengambil andil masing-masing, tidak hanya di tahap pusat, namun juga sampai ke tahap pelurahan dan juga desa. Robert. Baik, terima kasih Valencia Melvinci atas informasi Anda. Demikian informasi kami dalam Headline News. Tetaplah bersama kami, kami akan segera mulai. Metro Siang bersama dengan Andi Mulya sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih.